Umi apa kabar Alhamdulillah baik Jika gimana kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Umi kita kembali berbincang-bincang lagi nih Umi tentang Kristologi Nah Umi bentar lagi kan idul adha atau idul korban Nah kayak Umi waktu itu jelasin ke Fitri nih Waktu itu kan mereka itu gak ikut merayakan idul adha Kayak idul Fitri itu Kalau idul Fitri kan mereka ikut euforia nih Ikut selamat merayakan idul Fitri gitu kan Kalau idul adha Sesti gak pernah dengar tuh mereka ikut juga euforia kita Itu kenapa sih Umi mereka Dan tidak ada ucapan selamat idul adha ya Iya gak ada Oke ini pertanyaan yang bagus kami Mengapa Umar Kristus tidak mau ikut merayakan idul adha Jawabannya adalah Karena jika Umar Kristus merayakan idul adha Maka sama saja mereka mengingkari keimanan mereka terhadap kitab suci mereka Kok bisa gitu Umi? Nah oke Umi jelaskan ya Umi Tapi sebelumnya Umi bertanya dulu ke Fitri Apa itu Umi? Siapakah putra yang dikurbankan oleh Nabi Iqruhim a.s. Nabi Ismail a.s. Emang ada perbedaan antara itu yang di apa di sebelah itu antara kita sama mereka? Pertanyaan cerdas Iya emang beda Oh beda Keimanan antara Kristen Yahudi dan Islam Hmm Dalam menjawab siapa yang dikurbankan oleh Nabi Iqruhim a.s. Nabi Iqruhim a.s. Berbeda Hmm Jadi Menurut Kristen dan Yahudi Itu Nabi Iqruhim a.s. Oh Nabi Iqruhim a.s. Menurut Islam Nabi Iqruhim a.s. Dan itu bisa kita buktikan Hmm Bahwa yang benar adalah Nabi Iqruhim a.s. Oke Umi tidak perlu berdebat lagi Mana yang benar Hmm Karena sekali lagi bisa kita buktikan Antara pendapat Yahudi Kristen atau Islam Tapi yang ingin kita kupas saat ini Mengapa sampai ada pendapat yang mengatakan Bahwa Nabi Iqruhim a.s. Bahwa Nabi Iqruhim a.s. Bahwa Nabi Iqruhim a.s. Bahwa Nabi Iqruhim a.s. Nah ini penting kita jawab Penting kita ketahui Ya benar Karena Hal ini merupakan salah satu dari sedemikian banyak kesalahpahaman Yang melahirkan perbedaan Hingga hari ini ada Yahudi Ada Kristen Ada Katolik Dan juga di samping itu ada Islam Jadi maaf Nabi Iqruhim Kan pada kenyataannya hari ini Perbedaan itu ada Nah Berarti seharusnya perbedaan itu Enggak ada ya Umi? Ya sebenarnya enggak ada Semua Nabi itu Islam Ya Tauhid Betul Jadi gini Agama seharusnya hanya satu Aturan yang diturunkan oleh Sang Maha Pencipta Hanya satu Sejak Nabi Adam a.s. Hingga Nabi Muhammad s.a.w. Memberi aturan kehidupan pada manusia Hanya satu Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Dari Nabi Adam a.s.a.w. Sampai Rasulullah s.a.w. S.a.w. Adalah rangkaian masa kenabian Yang menjadi untayan pengikan kehidupan di dunia ini Ya Agar manusia terjaga dari Kemusnahan akibat gedoliman yang dilakukannya Ya Setiap masa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan Nabi Nabi Ya Fungsinya apa Agar manusia tetap berjalan Dalam koridor yang telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala Sang pencipta kehidupan Dari seluruh alam semesta ini Ya Nah Coba ya Kita Tengok di dalam Ayat-ayat Allah Dalam kitab suci Al-Quran Surat Al-Darian Ayat 56 Ini langsung terjemahnya ya Dan aku Tidak menciptakan jin dan manusia Melainkan supaya mereka beribadah kepada mu Oke Tanya ini sangat jelas Ya Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan manusia mulai dari Nabi Adam Sampai manusia di akhir zaman Tujuannya cuma satu Ya ibu bapak untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Menyembah Tunduk pada syariat atau aturan yang ditentukan oleh Allah Iya Bukan tunduk pada selain Allah Iya betul Penting nih Iya bener banget Nah Sekarang Banyak tidak Yang tunduknya itu pada sesama manusia Banyak umi Banyak banget yang tidak tunduk sama aturan Allah Bahkan dia malah memilih tidak Apa namanya tidak percaya adanya Tuhan atau ateis gitu kan Ya Ya Tersebut hukum-hukum sendiri Ya Nah Nah Itulah lebih jahiliah daripada kafir kuris Ya Ya Tapi Ya Coba Apa makna jahiliah Jahiliah artinya itu bodoh No Kafir kuris aja kalau ditanya siapa Tuhan mereka maka mereka kafir kuris ini jawab Allah Oh Jawabnya Allah ya Amin Dan bahkan sebelum masa Islam Maksudnya sebelum Rasulullah s.a.w. lahir Kafir kuris menamai anak mereka dengan nama Abdullah Oh Abdullah artinya Alhamdulillah ya Ini berarti mereka mengakui adanya Allah Hanya saja mereka disebut kafir karena mereka tidak mau tunduk pada syariat atau aturannya Allah s.w.t. sampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Dan Paham Insya Allah Mereka maunya membuat aturan sendiri Jadi kasih aturan mungkin aturan sendiri Sesuai kreasi mereka Sesuai adat istiagat mereka Sesuai apa kata nenek moyang mereka mengaku Allah sebagai Tuhan tapi tidak mau diatur oleh aturan Allah itu namanya ya itulah mereka kafir nah sekarang kalau ada yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada atau disebut atis itu tadi ya maka sesungguhnya dia lebih bodoh dari kafir kafir kores itu disebut jahiliyah atau bodoh berarti kalau orang yang ateis double dong jahiliyah betul oke oke kita tidak perlu mulai dari sana ya berarti kan kita membahas tentang kurban jadi kan bahasannya sampai tentang agama itu hanya satu yaitu islam agama hanya satu yaitu islam sejak nabi adam alaih salam sampai rasulullah salam alaih salam hanya saja yang membedakan tiap masa adalah syariatnya atau bahasa gaulnya ini ya bahasa gaulnya SOP-nya yang ini coba tengok di dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Qadz ayat 67 terjemahnya bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan maka tidak sepantasnya mereka berbantahan tentang engkau dalam urusan syariat ini dan serulah mereka kepada Tuhanmu sebab engkau Muhammad berada di jalan yang lurus demikianlah firman Allah nah sampai sini paham insyaallah pahami jadi sesungguhnya dari masa ke masa pertarungan yang abadi adalah pertarungan antara ketauhidan dan pengkhianatan ketauhidan menyatakan ada Tuhan selain Allah itu sudah bentuk pengkhianatan terhadap ketauhidan ini selalu terjadi sepanjang masa dalam bentuk dan ragam yang beda tapi intinya yaitu sama gitu ya dan peringatan Allah agar manusia senantiasa menjaga ketauhidan ada dalam Al-Quran dan sangat banyak tentang ayat-ayat ini nah munculnya agama-agama selain Islam yaitu Yahudi Kristen dan berbagai ragamnya juga tidak lepas dari pengkhianatan terhadap ketauhidan buka surat atau bahayat 30 dan orang-orang Yahudi berkata Uzir adalah putra Allah Yahudi dan Nasrani berkata Al-Masih adalah putra Allah demikianlah itulah ucapan mereka dengan mulut mereka mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu Allah memerlangi melak-lak mereka bagaimana mereka sampai berpaling Sesukuhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah salah seorang dari yang tiga padahal sekali-kali tidak tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih maka keutusnya Nabi Muhammad sallallahu 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 Yahudi kristen memiliki pendapat berbeda tentang siapa yang dikurbankan pertanyaannya adalah mengapa ini terjadi karena akan sangat penting untuk kita panggil ya benar penting banget dalam Al-Quran dalil tentang kurban kita dapati pada surat asofat ayat 102 103 dan 112 coba ya di dalam surat asofat ayat 101 dinyatakan maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar ayat 102 maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama ayahnya Ibrahim Ibrahim berkata hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu maka fikirkanlah apa pendapatku iya maksudnya iya adalah Nabi Ismail menjawab wahai Bapakku kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar sabar jangan jarang kan barangkali dari sekian juta baru satu ayat 103 tak kala keduanya berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya jadi dimiringin jadi ambil pelipisnya dibawah nah kemudian nyatalah kesabaran keduanya itu kan satu bukti ayat 112 dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak seorang Nabi yang termasuk orang-orang yang soleh jadi berarti siapa yang lahir lebih dulu Nabi Ismail iya jelas kan ya iya jelas bu maka dari sini sangat jelas banget Al-Quran menginformasikan bahwa Nabi Ismail alaihissalam lahir setelah Nabi Ismail alaihissalam Nabi Ismail anak pertama Nabi Ismail anak kedua lalu bagaimana di dalam bibel apakah beda ternyata ternyata enggak beda ayo berikut penjelasan dari bibel tentang pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum melahirnya Ismail coba Mitri baca kitab kejadian kejadian pasal enam belas ayat satu sampai tiga enam belas satu sampai tiga padahal sarai istri Abraham itu tidak beranak ia mempunyai seorang hamba perempuan seorang Mesir hagar namanya nah jadi yang menyebut hajar sebagai buddha pertama kali adalah bibel ya umi enggak setuju ini tahu Siti hajar bukan buddha oke oke kita bahas lemak ayo lanjut dulu berkatalah sarai kepada Abraham engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak karena itu baiklah hampiri hambaku itu mungkin oleh dia lah aku dapat memperoleh seorang anak dan Abraham mendengarkan perkataan sarai jadi sarai istri Abraham itu mengambil hagar hambanya orang Mesir itu yakni ketika Abraham telah 10 tahun meninggal di tanah kanan tinggal bukan ma oh tinggal di tanah kanan lalu memberikannya kepada Abraham untuk menjadi istrinya nah tapi apa bersama saja Nabi Ibrahim kalau di dalam Bible disebut apa namanya Ibrahim itu Abraham ya mempunyai anak yang kemudian dinamai Ismail ketika itu Nabi Ibrahim umurnya 86 tahun coba silahkan teribuktikan dan membaca kitab kejadian pasal 16 ayat 6 16 6 ini 15 ini 16 ayat 6 semuanya Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya dan ketika Nabi Ibrahim berumur 99 tahun baru lahirlah seorang anak lagi namun bukan namun dari pihaknya Sarah bukan dari Haja coba Fitri dibaca kejadian pasal 17 ayat 1 dan kejadian pasal 17 ayat 16 17 1 belinya ketika Abraham berumur 99 tahun maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya akulah Allah yang maha kuasa hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah lanjut tadi berapa ini 17 ayat 16 16 aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya nah sampai sini menurut Al-Quran Ismail adalah anak pertama surat asofar ayat 101 walaupun tidak disebutkan namanya hanya disebutkan dengan satu kalimat istilah anak yang sangat sahabat dari surat asofar ayat 112 diinformasikan tentang kelahiran anak berikutnya yang disebut is hati oh iya kurang disebutkan anak keduanya nabi is hati anak kedua nabi ibrahim yang disebut termasuk orang-orang yang soleh kalau nabi Ismail disebut sebagai anak yang amat sabah informasi dari bibel sampai disinipun masih sama dengan Al-Qur'an bahkan dengan detail menyebutkan nabi ibrahim usianya 86 tahun lahirlah Ismail sebagaimana tercatat dalam kitab kejadian pasal 16 ayat 16 nabi ibrahim usia 99 tahun lahirlah Ishaq itu tercatat di dalam kitab kejadian pasal 17 ayat 1 2 namun aneh bin ajari apa itu mbak patah kita kejadian pasal 22 ayat 2 coba dikatakan bagaimana ini terimakas firmannya ambillah anakmu yang tinggal itu eh bukan tinggal tunggal ambillah anakmu yang tinggal itu yang kau kasihi yani Ishaq pergilah ke tanah Moriah dan persembahkanlah dia disana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu gimana kok bisa apa namanya jadi Ishaq ya disini tadi anak tunggal anak tunggal malah diulang iya ya harus sadar tadi dibilangnya Nabi Ismail kan terus Nabi Ismail sekarang bilang anak tunggal bin ajaib nah itulah ini ini adalah bagian yang sudah diubah mengubah mengubah ayat ini kelihatan sekali kan bahkan nama gak nyambung dengan kejadian pasal 16 dan 17 apakah karena Ismail lahir dari hajar yang yang oleh Bible disebut sebagai Buddha maka dianggap anak tidak sah tidak juga ada ayat Bible yang menyatakan bahwa Ismail adalah anak sah Nabi Ibrahim AS coba Mitri baca kejadian pasal 25 ayat 12 ayat 12 inilah keturunan Ismail anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar rempun mesir hamba Sarah itu Ismail anak Abraham nah berarti Bible ngakuin Nabi Ismail anak sah Nabi Ibrahim jelas banget kan ini pengakuan keimanan Kristen bahwa Nabi Ismail adalah anak sah Nabi Ibrahim terus ayat yang belum diubah iam ya betul ini masih original yang ini yang kita baca ini sesuai dengan wahyu Allah dalam Al-Quran tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 75 pertanyaan yang justru belum terjawab adalah mengapa mereka mengganti nama Ismail dalam kitab kejadian pasal 22 ayat 2 menjadi Isha kenapa ini karena pemenuhan jahit Allah kepada Ibrahim apakah jahit itu terpenuhi dalam kaum Israel keturunan Israel atau dalam kaum Arab keturunan Ismail nah disini masalah besarnya terus janji itu bagaimana Umi maksud fitri apa yang dijanjikan Allah kepada Nabi Ibrahim itu sehingga demikian penting itu nanti Umi jelasnya dalam episode berikutnya ya Umi lagi penasaran kepotong itu ngegantung oke baik termisa bagi teman-teman yang sama penasaran juga kayak aku terus ikuti serial tristologi di channel youtube Umi Irena Handono jangan lupa klik subscribe ya terus di like di share ke teman-teman biar teman-teman yang lain juga tahu kita cukupkan dulu episode kali ini terima kasih Umi atas dilumuhnya sama-sama mudah-mudahan bermanfaat amin sampai jumpa kita pamit undurin ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya